Halo guys, selamat datang di segmen remas, review smartphone bekas. Ya, ini adalah segmen baru di channel saya yang sebenarnya nggak baru-baru amat. Sebelumnya, saya udah pernah bahas mengenai smartphone bekas, yaitu OnePlus 5T dan juga HTC U11. Tapi, waktu itu saya masih belum kepikiran mau ngasih judul apa segmen ini. Dan barulah kepikiran sekarang untuk dikasih nama remas. Jadi, tujuan saya buat segmen ini adalah karena saya yakin diantara kalian pasti ngerasa kalau smartphone saat pertama kali rilis, terutama smartphone flagship, itu harganya masih terlalu mahal. Nah, dengan nunggu 1 atau 2 tahun berikutnya, biasanya harganya itu udah turun jauh banget. Sekitar 50-60%. Dengan harga yang udah tergolong murah, kira-kira gimana sih pengalaman menggunakan smartphone-smartphone flagship ini di tahun ini? Oke, kita langsung akan mulai video kali ini dengan review Huawei P20 nggak pake Pro. Let's go! Saat ini, Huawei P20 dengan spek 4 128GB bisa didapat dengan harga Rp 3,9 juta. Kalau kalian belum minat, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Pertama, kita akan bahas dari bodi dan gold quality-nya. Huawei P20 seris ini saat diluncurin punya 3 tipe, P20 Pro, P20 doang, dan P20 Lite. Untuk P20 dan P20 Pro untuk kelas flagship, sementara untuk P20 termasuk kategori mid-end. Sesuai dengan segmennya, bodi Huawei P20 ini berasa solid dan nyaman digenggam. Bodi bagian depan dan belakang menggunakan bahan kaca Gorilla Glass 4. Sementara untuk bagian frame menggunakan bahan aluminium. Tapi, yang sedikit saya sayangkan adalah layarnya ini masih menggunakan panel IPS. Sedikit berbeda dengan Huawei P20 Pro yang udah pake layar OLED. Meskipun begitu, layar IPS-nya ini nggak jelek kok. Karena dengan resolusi Full HD ditambah ukurannya yang kecil, hal ini ngasilin kerapatan piksel yang cukup tinggi sampai 429 ppi. Dan kita masih dikasih opsi untuk atur resolusi layarnya pake Full HD atau HD aja. Hal bagusnya lagi, saya udah cek pake aplikasi DRM Info, what find Huawei P20 ini udah L1. Artinya, kita bisa nonton Netflix pake resolusi Full HD. Otak dari Huawei P20 ini menggunakan chipset buatan Huawei sendiri yakni Kirin 970 yang udah menggunakan fabrikasi 10nm dan ditemani pengolahan grafis Mali-G72 MP12. Di pasaran sendiri, kita dikasih pilihan konfigurasi RAM 4 atau 6GB dan memori internal 64 atau 128GB tanpa adanya slot microSD. Untuk pemakaian sehari-hari sih, menurut saya ini udah lebih dari cukup ya. Untuk gaming, juga settingan PUBG-nya itu bisa sampai smooth ekstrim. Sementara untuk COD Mobile, settingannya bisa mentok rata kanan. Main game di Huawei P20 ini, saya nggak ngerasain kendala sama sekali. Berkat dukungan fitur GPU Turbo 3.0 dari Huawei yang bisa meningkatkan performa sekitar 60% lebih tinggi dengan konsumsi daya yang lebih hemat. Palingan yang agak kurang kalau dipake buat nge-game adalah ukuran layarnya yang cuma 5,3%. Sekarang kita masuk ke nilai jual utama dari Huawei P-series, yaitu kameranya. Dengan MLM Leica, apakah benar hasil fotonya akan bagus? Huawei P20 ini menggunakan setup dual camera di bagian belakang dengan kamera utama 12MP f1.8. Serta udah dilengkapi dengan teknologi laser autofocus serta OIS. Sensa kedua menggunakan resolusi 20MP yang digunakan untuk 2x lossless zoom dan juga foto bokeh. Kamera dari Huawei P20 ini udah dilengkapi dengan fitur AI atau Artificial Intelligence yang mampu kenalin objek yang dipoto dan bisa memberikan preset yang pas untuk scene tersebut. Sementara itu, kamera depan menggunakan resolusi 24MP dengan f2.0. Untuk hasil foto secara keseluruhan, ternyata agak sedikit dibawa ekspektasi saya dengan embel-embel Leica-nya. Sebenernya, hasil fotonya tuh nggak jelek ya. Cuman emang kadang hasilnya tuh kurang konsisten. Terutama untuk hasil kamera selfie yang kadang bagus, kadang juga blur banget. Dan juga untuk hasil night mode-nya sama dengan kakaknya, si Huawei P20 Pro, yang hasilnya tuh kayak ngasih efek cat air. Yes, ini dia kualitas perekaman dari Huawei P20 untuk kamera belakang. Resolusinya ini saya set ke resolusi 1080p 60fps. Kalau resolusi maksimalnya sih ada di 4K dan 30fps. Nah, si Huawei P20 ini punya OIS bawaan. Jadi, kameranya ada image stabilization-nya yang optical. So, harusnya ini hasilnya cukup smooth ya. Tapi kalau lihat di viewfinder, di layar ini nggak tahu kenapa. Kok kayaknya nggak smooth-smooth amat ya. Terus, dia juga udah ada fitur yang namanya laser autofocus. Kita coba ya untuk autofocus-nya. Apakah cepat? Oke. Ya, kita bisa lihat. Autofocus-nya oke ya. Bisa dibilang cepat. Untuk kualitas perekaman suara, terus gambar. Ini untuk gambar sih bagus ya. Saya lihat di sini untuk awan, kita bisa lihat awannya bisa terhighlight dengan jelas. Tidak overexposure. Dan untuk kualitas suara, coba kalian nilai apakah kualitas suaranya bagus atau nggak. Saya di sini posisinya ada di taman. Dan suara di sekitar cukup berisik. Coba kalian nilai aja, nanti tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ya. Oke, dan yang ini adalah kualitas perekaman dari kamera depan. Resolusinya ini adalah 1080p dan 30fps. Cuma untuk sudutnya, ini tangan saya udah maju banget ke depan. Cuma saya ngerasa ini sudutnya sempit. Ya, sangat zoom banget ya ke muka saya. Bisa kalian lihat. Terus untuk kualitas ya nggak stabil ya. Sebentar gelap, sebentar terang. Coba deh kalian nilai. Terus si WWP20 ini, kamarannya ada satu di bagian depan. Untuk kualitas perekamannya, coba suaranya juga gimana. Apakah bagus? Cuma nanti kalian nilai pada kolom komentar di bawah ya. Ya, dari kemarin, saya nyadar sih kalau WWP20 ini untuk bagian kamera depan agak konsisten. Entah itu di foto, di video. Kita bisa lihat ya, perekamannya saya ngerasa masih nggak begitu bagus. Yaudah, gini aja untuk video. Yo! Si WWP20 ini juga udah dilengkapi dengan NFC. Jadi kita bisa langsung cek saldo flash atau e-money. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan sebelum beli WWP20 ini adalah HP ini tuh nggak dilengkapi dengan jack audio 3,5mm. Hal ini akan digantikan dengan earphone USB-C yang udah dikasih dari paket penjualannya. WWP20 ini ditemani baterai sebesar 3.400 mAh dengan dukungan charger yang ngebut banget buat dipakai ngecas dengan output 22,5W. Cuma, masalah yang sama setiap kalau kita beli HP-HP bekas yang sekitar 1-2 tahun lalu adalah di daya tahan baterai. Kita tuh nggak tau pemakaian sama user sebelumnya tuh gimana. Untuk hasilnya yang saya dapat, ini nggak bisa dijadikan patokan ya. Karena kondisi tiap device mungkin akan berbeda. WWP20 saya ini masih bisa nemenin saya dari pagi sampai mau tidur lagi. Cuman emang SOT-nya berkisar 3-3,5 jam aja. Kekurangan lain menurut saya adalah WWP20 ini adalah output dari speaker bawaannya. Untuk kualitas suaranya sih lumayan bagus. Empuk karena udah dituning dengan Dolby Atmos. Cuman masalahnya suaranya nih kurang kenceng ya. So, kesimpulannya dengan kelebihan dan kekurangan yang udah saya sebutkan tadi, Apakah WWP20 ini masih worth it untuk dipakai di 2019 atau bahkan di 2020 nanti? Menurut saya masih oke banget. Cuman emang beberapa kelemahan yang udah saya sebutkan tadi bisa kalian jadikan bahan pertimbangan sebelum beli WWP20 ini. Oke, mungkin segitu dulu aja review saya tentang WWP20 ini untuk tahun 2019. Sekali lagi, buat kalian yang berminat, linknya udah ada di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Lain di pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!